Intro Rusia disebut telah meluncurkan rudal ke target di seluruh Ukraina dari Karkiv di utara hingga Odesa di selatan dan Sitomir di barat Pengunan dan infrastruktur perumahan di Karkiv dan Odesa jadi target pemadaman listrik pun terjadi di beberapa daerah Serangan itu terjadi saat pertempuran sengit masih berlanjut untuk kota Bahmut di Ukraina Timur Peringatan serangan udara juga telah terdengar di Kiv selama 6 jam dan media Ukraina juga melaporkan terjadi ledakan kuat di ibu kota dengan asap tebal terlihat mengepul di langit seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Kamis 9 Maret 2023 Wali kota Kiv telah melaporkan bahwa Rusia telah menyerang Kiv selama serangan massal terakhirnya di Ukraina Dua orang dilaporkan terluka dalam kejadian ini Dua orang dilaporkan terluka dan terluka di Kiv selama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!